Intro Didin Iryanawati bersama suaminya Rama Purwanto, warga kecamatan kota Kabupaten Ponorogo terpaksa menggugat Bank BRI Cabang Ponorogo di Pengadilan Negeri Ponorogo. Ia menggugat Bank BRI Ponorogo lantaran tidak ada kejelasan atas pengaduannya ke Kepolisian dan ke DPRD Ponorogo tentang hilangnya uang di dalam rekening senilai sekitar 87 juta rupiah. Kekecewaan Pak Sutri ini memuncak setelah tidak terrealisasinya janji pihak Bank BRI Cabang Ponorogo yang berjanji akan mengembalikan uang nasabah 50% dari uangnya yang hilang. Didin Iryanawati kehilangan uang sebesar 87.654.000 rupiah dari rekening pribadinya pada Desember 2017 lalu yang berawal mendapat telpon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas Bank BRI dan menanyakan terkait tabungan miliknya. Menggugat Bank BRI itu karena tabungan ibu saya itu berkurang secara tidak wajar atau dibobol lah istilahnya. Nah saya itu mengajukan ibu saya lebih tepatnya mengajukan ke pengadilan negeri ini untuk meminta lah, meminta hak dari ibu saya yang uangnya terkobol itu. Tapi sampai jam 1 pihak BRI yang dijadwalkan jam 9 datang itu sampai sekarang belum datang juga. Sehingga kami pasal keluarga ini cukup kecewa lah menunggu lama kok gak datang-datang dari pihak banknya. Kami sudah melakukan berbagai jalur hukum atau melalui polisi dan pihak dewan karena saya sendiri melakukan kesana ke bank BRI itu tidak menemui titik temu. Dari pihak DPR pun sebenarnya sudah dilakukan hearing atau pertemuan dengan ibu saya. Ya tapi setelah disepakati penyampaian 50% dari empati dari pihak BRI itu sampai sekarang pun juga belum terrealisasi seperti itu. Sehingga setelah menunggu selama kurang lebih 2 tahun ini saya mengajukan langkah terakhir ini mengajukan ke pengadilan negeri Ponorogo. Sedangkan diketahui kasus serupa tidak hanya menimpa didin Iryanawati saja. Namun beberapa nasabah yang ada di Ponorogo juga mengalami hal yang serupa. Sementara di sidang perdana antara nasabah dan BRI di pengadilan negeri Ponorogo terkesan tertutup. Bahkan salah satu hakim yang menangani gugatan ini mengusir wartawan dari ruang sidang. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.